Intro Seorang pemuda berinisial BS warga perumahan Bukit Raya Kota Batam mengalami insiden tragis setelah ponsel yang sedang dicas di atas kasur meledak dan menyambar dirinya yang tengah tertidur Berdasarkan informasi, kebakaran yang menimpa BS bermula dari adanya korsleting charger ponsel di dalam sebuah rumah kontrakan pada Jumat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Sebelumnya, tetangga korban sempat mendengar suara ledakan keras dari dalam rumah kontrakan tersebut Korban diketahui berprofesi sebagai driver ojek online dan tinggal bersama kakaknya Saat dicek oleh tetangga sekitar, korban yang tengah tertidur di atas kasur sudah dalam kondisi terbakar Warga pun langsung berusaha mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah sakit Pasca kejadian tersebut, kondisi tubuh BS kini ditutup dengan menggunakan perban usai mengalami luka bakar, sekitar 90% dan masih dalam perawatan medis di rumah sakit awal Bros Batam Faradevanti, GoTV News, melaporkan